Intro Eh, mau berangkat kau Lim? Oh, iya Tante, aku berangkat kuliah dulu ya Oh, iya, iya, iya Masih ada kan duitmu itu? Iya Tante, masih ada kok, tenang aja Oh iya, melawar sama Melly gimana ya? Jangan-jangan udah berangkat lagi dia Eh, itu mereka Hah, itu mereka ya? Belum berangkat ternyata Eh, ada Tante Maaf ya Tante, bayar uang kosnya agak sedikit telat Soalnya lagi gak ada duit aku Tante Tapi nanti ku bayar kok Oh lah nak, gak apa-apanya itu gak apa-apa Sekarang kalian fokus aja belajar dulu ya Belajarlah kalian yang pintar Supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian Masalah itu mah, gampang Kayak kau gak kenal Tante aja Yaudah lah Tante Kalo gitu kami pamit dulu ya Oh, iya, iya, iya Hati-hatilah kalian itu ya Yaudah Tante Kalo gitu Elin juga berangkat dulu ya Ayo weh Eh, iya weh Si Risa kemana? Kok dari tadi gak keliatan sih? Katanya dia udah sampe disini tadi Udah weh Kita tunggu di dalam aja Parah sekali di hari ini Tante juga dilutang sendiri Memang agak lain anak itu Suka ngilang-ngilang sendiri Yaudah lah yuk Kita tunggu di dalam aja Yeay Hah, gak apa-apa mbak Aduh Heh, mbak Kalo jalan tuh pake mata dong Punya mata gak dipake Udah jelas-jelas di depan ada orang ditabrak Hei Hei, mbak Gak ada angin, gak ada ujan Kalaupun jatuh sendiri Musah yang gua pun enggak kok Hei, nyala-nyalahin kita pula Hei, emang kalian yang salah kok Untung aja baju gua gak apa-apa Baju mahal nih Nanti kalian gak bisa gantinya lagi Fania Oh my god Fania Ya gak apa-apa kan Hei, asal kalian tau ya Baju gua itu mahal Kalian gak bakalan bisa ngegantinya Ini baju tuh gua beli 300 juta Baju terbuat dari apaan luar ke segitu Dari siluman putri duyung Ya pokoknya bajunya mahal Eh, mbak Alan Itu bukannya mereka ya Si Melly Sama kawan-kawanku juga disana Ada apa ya Kayaknya mereka lagi ribut-ribut deh Hah? Ya ampun Ada anak itu juga Eh, mereka itu kan geng rusuh yang ada di kampus ini Gawat lah kalo mereka pada berantem ini Iya, kayaknya mereka lagi berantem loh Yaudah, kita samperin aja lah Daripada makin menjadi-jadi nanti Tau sendiri kan mereka kayak apa Woy, stop Woy, ada apa ini ribut-ribut? Asal kalian tau ya Ini itu kampus coy Bukan tempat buat ngebacot Ada apa sih memangnya? Itu bukannya Bang Uco ya weh Kok dipanggilnya Alan? Memangnya udah ganti nama dia? Entahlah Mungkin dia ganti nama Eh, Kak Alan? Itu loh, Kak Mereka ini tadi nyenggul aku Terus mereka gak mau ngaku Terus bukannya ngaku malah nyala-nyalain gue lagi Jatuh-jatuh sendiri kok nyalahin kami Udah gak mau ngaku lagi Udah lah Mungkin mereka itu kan gak sengaja Udah-udah Mending bubar aja kalian Orang cuma masalah kayak gini aja kok diperpanjang Dasar cewek Ya ampun, Kak Kalo marah-marah gitu jadi tambah lucu Yaudah deh Kalo itu mau kealan Heh, ingat ya Ini karena kealan gue pergi Bukan karena gue takut sama kalian Untung aja gue masih maafin kalian ya Kalo enggak kalian udah jadi tikus bakar kali sama kita Aduh, Mak Ngeri kali Gak berani aku Mau dijadikan tikus bakar kita sama mereka Masih mending deh kalian gue maafin Yaudah ya girls Kita pergi dari cewek-cewek kampungan ini Gak level banget ketemu sama orang kayak gini Heh, asal kalian tau ya Gak apa-apa kau panggil aku kampungan Yang penting ketekku itu gak bau kayak kalian Ketek bau aja bangga Ketek bau Meli, Meli Hade-hade aja loh Habisnya Kesel kali aku sama mereka itu Ini lagi Kenapa namamu jadi Alan Heh, ya suka-suka gue lah Ya Lah, bukannya namanya Bang Ucok ya Kok tadi kau panggil dia Alan Heh, so-soan lah itu Namamu aja Ucok Kok ganti-ganti pake nama Alan Woy, jangan panggil aku Ucok Nama gue itu A-L-A-N Alan Kan arah panjang gue Ucok Arsalan Ya lebih keren dikit lah Oh, kayak gitu Eh iya Risa Dari tadi dicari-cari Ternyata lagi sama Bang Alan Gak sengaja tadi aku ketemu sama Bang Alan Makanya ngobrol-ngobrol sebentar Eh, yaudah deh Bang, kalau gitu aku pamit duluan ya Oh, iya-iya Aku juga lagi ada tugas sama kawan-kawan Yaudah, hati-hati ya Guys, kalian mau kemana? Lah, ya kita mau masuk kelas lah Katanya hari ini ada kelas Hahaha, balik aja balik Dosenya aja gak ada Siapa yang mau ngajar kita? Kunti Lana Lah, terus gimana dong? Ya, mana gue tau Gue aja mau pulang Hahaha Bye Yaudah Daripada kita gabut Kayak orang gak jelas Mending kita jalan-jalan keluar aja ya kan? Hadah Udah capek-capek kesini Dosenya gak ada Yaudah lah yuk, kita keluar Woy, Laura Kok gak malah berhenti sih? Tunggu-tunggu Itu bukannya Bang Jo sama kawan-kawan ya? Mereka lagi ngapain tuh? Itu kan Kak Jo Udah lama juga aku gak ketemu sama dia Lah iya Itu kan mereka Udah lama juga kita gak ketemu mereka semenjak lulus ya kan? Mending kita samperin aja deh Hai Bang Jo Eh, kalian? Wah, udah lama banget kita gak ketemu Ya ampun Maaf ya Kayaknya akhir-akhir ini aku sibuk Jadinya gak pernah ketemu sama kalian deh Widih Ngomong-ngomong Kalian kali ini mau pada ngapain? Kok kayaknya sibuk kali? Iya Ini mau pada ngapain? Oh, jadi gini Kita itu nanti mau ke Panti Asuhan Terus kita mau bersilaturahmi gitu ke sana Kita juga bagi-bagi makanan gitu Dan nanti sekalian kita buat dokumentasi video di sana Ehem Minimal bantulah ya Kalau boleh Kalau boleh Kita bisa bantu sih Iya kan Lin? Soalnya kita juga bosen banget gak ngapa-ngapain disini Eh Iya kok Kita bisa bantu sih Wih, seriusan kalian mau bantu? Maksud kita bantu doa Ada-ada aja Meli Meli Ya enggak lah Kita beneran mau bantu kok Nah, kayak gitu dong Bantu gitu loh Yaudah deh Kalau misalkan kalian mau bantu Nanti kalian ikut kami ya Kita ke Panti Asuhan terdekat disini Nah, terus nanti kita disana bagi-bagi tugas Ya, tugas kalian itu gak berat-berat kok Ringan-ringan aja Karena kan emang Ini juga tugas kami Oh, oke lah Two very boring minutes later Haaah Akhirnya Sampai juga Um, yaudah Kalian tunggu disini ya Biar gue sama Kenan nanti ngomong sama orang sini dulu Oh, iya kak Yaudah ya Kenan Permisi bu Permisi bu Ibu yang punya Panti Asuhan ini kan Eh Oh Iya Ehm Kalian ini pasti dari Universitas Sakura ya Yang mau dokumentasi disini itu kan Iya bu Betul sekali Oh, iya iya Silahkan kalian masuk ya Nanti biar saya kumpulkan dulu anak-anaknya Oh, baik bu Terima kasih ya Mari mas Mari mas Tunggu di dalam aja Selamat menonton kalian ya Ini kakak ini kakak mau nanya nih sama kalian Jadi Nah, ini hadiahnya ya Nah, ini hadiahnya ya Ya betul Ya betul Ayo siapa lagi yang menjawab Kakak Kuntil anak kak Kuntil anak Waduh Kuntil anak Kuntil anak Kuntil anak itu kan makhluk halus Bukan makhluk hidup Ada-ada aja sih Hayo Hayo Bilang apa dulu sama kakak Makasih kakak Iya, sama-sama Oh, iya Makasih banget ya Kalian udah mau berkunjung kesini Dan berbagi kepada anak-anak yang ada disini Iya, bu Sama-sama Kami juga terima kasih banget Oh, iya bu Saya mau tanya Itu yang di depan sana itu Ruang buat bayi ya, bu Oh, iya Itu ruang khusus untuk bayi Kalian mau lihat Wih Boleh nih, bu Kita lihat kesana Ya boleh dong Masa nggak boleh sih Yaudah yuk Kita lihat Wih, lucu-lucu banget bayinya Cocok Cocok Ih, lucu kali loh bayinya Ih, jadi pengen kubawa pulang Ciluk Wah, yuk melikau sih Jadi nangis kan bayi itu Ih, bu Kamu sih kayak kuntilanak Jadinya sakutlah bayi itu Wih, lucu kali bayi ini Kalau ini namanya siapa, bu Oh, itu namanya abimanyu Oh, abimanyu Ih, lucu kali Cakep kan wekle aku Tuh, lihat tuh Ada kakak cantik Wah Ih, lucu kali Namanya siapa, mbak? Oh, ini namanya Priti Oh, iya mbak Kalau boleh tahu Priti ini kenapa ya Bisa ada di pantiaswan ini Oh, jadi Si Priti ini Baru aja tinggal di sini seminggu Awalnya sih Ada orang yang nganterin dia ke sini Katanya sih Ayah dan ibunya kecelakaan Dan meninggal Terus Nggak ada lagi keluarga yang mau urusin dia Oh, gitu ya Kasian banget Kakak Kakak Oh, Priti minta di gendong Wah, sini-sini Biar kakak gendong Kakak Yeay Yeay, Priti di gendong A few inches later Weh Kalian Cium bau Kentut nggak sih? Terus Kok kayak ada bau Asem-asem gitu? Kau yakinan yang ngentut? Ih Anda Enak aja ya Tuduk-tuduk Eric kali tuh Lah 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 Kok jadi aku? Aku dari tadi Nggak ngapa-ngapain ya? Jangan-jangan Aku diberakin Ah Terus Eh Ha ha Sub indo by broth3rmax